Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cerita pendek Kita akan membahas tentang KD 3.6 menelah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Yang pertama, menelah aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca Yang kedua adalah menyimpulkan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca Baik, kita akan sedikit mengulas Apa itu cerita pendek? Cerita pendek adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk Kira-kira berkisar antara setengah jam sampai dua jam Fokus pada satu peristiwa dan terdiri dari bagian perkenalan, tikaian, dan penyelesaian Pembeda cerita pendek dibagi menjadi dua Berdasarkan panjang pendeknya dan yang kedua adalah berdasarkan tema dan isi ciri-ciri cerita pendek Panjang garangan lebih kurang sepuluh halaman Habis dibaca sekali duduk Hanya ada satu peristiwa yang menguasai jalan cerita Terdapat konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib laku Perwatakan tokoh dilikuskan secara singkat Unsur-unsur pembangun cerita pendek Di dalamnya ada dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam cerita itu sendiri Ada tema, latar, penokohan, sudut bandang, alur, dan juga amanat Unsur ekstrinsik adalah berasal dari luar cerita Disa mulai dari bahasa yang digunakan oleh pengarang, latar belakang pengarang, dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita Struktur teks cerita pendek ada orientasi, komplikasi, dan juga resolusi Baik, kita masuk ke dalam kebahasaan dalam cerita pendek Pertama, penggunaan kata ganti orang yang dapat dilihat dari sudut bandang yang digunakan Kedua, penggunaan penanda yang menunjukkan keterangan waktu Tiga, pemilihan kosa kata atau penggunaan kata benda khusus Keempat, penggunaan urayan deskriptif yang berperinci Kelima, penggunaan gaya bahasa atau majas Mari kita pelajari satu persatu Kata ganti orang, kata ganti orang disebut juga dengan pronomina persona Kata ganti ini dibagi menjadi enam jenis Yaitu, kata ganti orang pertama tunggal Kata ganti orang pertama jamak Kata ganti orang kedua tunggal Kata ganti orang kedua jamak Kata ganti orang ketiga tunggal Dan juga kata ganti orang ketiga jamak Contohnya adalah sebagai berikut Kebahasan yang kedua adalah penggunaan penanda yang menunjukkan keterangan waktu Kalimat keterangan waktu adalah kalimat yang didalamnya terdapat kata keterangan waktu Sebagai menunjuk waktu terjadinya sebuah aktivitas, kegiatan, dan peristiwa tertentu Berikut adalah ciri-ciri kalimat keterangan waktu Kebahasan ketiga adalah pemilihan kosa kata atau penggunaan kata benda khusus Setiap kata hukum dapat digunakan dalam setiap konteks penggunaan bahasa di dalam kalimat Sedangkan kata khusus hanya digunakan dalam konteks-konteks kalimat tertentu Kebahasan yang kelima Penggunaan gaya bahasa atau majas Gaya bahasa atau majas adalah ungkapan penyampaian pesan dengan menggunakan kiasan Bahasa majas menunjukkan makna yang tidak sebenarnya dengan realita Karena menggunakan bahasa imajinatif Berikut adalah klasifikasi majas Yang pertama ada majas perbandingan, majas pertentangan, majas sinjiran, dan majas penegasan Mari kita simak penjelasannya satu persatu Majas perbandingan, disini ada majas personifikasi, majas metafora, majas hiperbola, dan juga majas evimisme Majas personifikasi adalah majas yang seolah-olah menjadikan benda mati menjadi hidup Majas metafora, majas yang menggunakan suatu benda atau objek untuk menggambarkan sifat yang ingin diutarakan Majas hiperbola, majas yang mengungkapkan sesuatu dengan cara berlebih-lebihkan hal tersebut berganda perbandingan Yang dibuat asal tidak memasukkan Majas evimisme, majas yang menggunakan kata sopan atau sepadan yang lebih halus untuk mengganti kata yang koronitis Majas pertentangan, majas pertentangan adalah merupakan majas yang menggunakan kata kesan, pertentangan, dan berkata sesungguhnya Di antaranya ada majas paradoks, majas litotes, dan juga majas antitesis Majas paradoks, majas yang membandingkan situasi sebenarnya dengan kebalikannya Majas litotes, majas yang digunakan untuk merendahkan diri meskipun keadaan sebenarnya lebih bagus dari apa yang diungkapkan Majas antitesis Majas antitesis merupakan majas yang menggabungkan kata yang saling bertentangan Berikutnya adalah majas sindiran Majas sindiran, yaitu majas yang menggunakan kata kesan untuk mengungkapkan sindiran kepada sesuatu atau seorang Di antaranya ada majas ironi, majas sinisme, dan juga majas sarkasme Majas ironi, majas yang menggunakan ungkapan bertentangan dengan fakta Biasanya majas ini seakan-akan memberi pujian tetapi sebenarnya merupakan suatu sindiran Majas sinisme Majas yang menyampaikan sindiran secara langsung pada objek yang dimaksud Majas sarkasme Majas sindiran yang mengungkapkan ungkapan atau kata kesan Penggunaan majas ini bisa saja melukai perasaan orang yang sedang mendengarkannya Majas berikutnya adalah majas penegasan Majas penegasan adalah majas yang menggunakan kata kiasan untuk meningkatkan pengaruh kepada pembacanya Supaya menyetujui sebuah ujaran atau sebuah kejadian Di antaranya ada dua Majas peleonasme dan majas repetisi Majas peleonasme, majas yang menggunakan kata bermakna sama untuk menegaskan sesuatu Majas repetisi, majas yang menggunakan kata berulang pada kalimat Terdapat banyak sekali majas di dalamnya Tapi hanya beberapa saja yang saya jelaskan Karena yang paling sering muncul adalah majas-majas tersebut Terima kasih atas perhatiannya Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat bagi anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh